Mantan Wakil Presiden Ri ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, JK, dijadwalkan bertolak ke Qatar untuk hadir dalam pemakaman pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Seturut rencana, JK sebagai hadir sebagai Wakil Indonesia. JK mengatakan itu saat ngobrol dengan Din Syamsuddin lewat sambungan telepon di hadapan awak media, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. JK menyatakan bertolak besok, saya mau berangkat besok malam karena dia minta saya kita mewakili Indonesia di sana, nah saya bilang ajak Pak Din. Tapi tiketnya sangat sulit, jadi pakai Garuda beda setengah jam, kata JK kepada Din yang didengungkan lewat pengeras suara. Ya, JK akan bertolak ke Qatar hadiri pemakaman pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. JK akan terbang menggunakan pesawat Qatar Airways. Dia juga mengajak Din untuk hadir dalam pemakaman tersebut. Kalau Pak JK ngajak, saya siapkan diri nanti, ujar Din. JK mengaku sangat berduka atas kepergian Ismail Haniyeh. JK bilang cukup mengenal langsung sosok pemimpin biropolitik Hamas itu sebelum wafat. Iya, beliau ini orang baik dan pintar, kata JK. Diketahui JK pertama kali bertemu Haniyeh di Doha, Qatar, pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Ketika itu Haniyeh bercerita keinginan Palestina Merdeka. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!